Oke guys, pada video kali ini, saya akan membagikan cara untuk melakukan top up atau isi pulsa di aplikasi Bayu untuk pemula. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, untuk tutorial di sini, saya akan menggunakan saldo dari e-wallet atau dompet digital ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk icon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Oke guys, untuk di sini, saya asumsikan kamu sudah masuk ke aplikasi Bayu. Lalu di sini silahkan ketuk di bagian beli pulsa. Oke guys, di sini tidak ada pilihan manualnya, jadi kita harus memilih sesuai dengan nominal yang tersedia di sini ya. Untuk contoh di sini, saya akan memilih yang 100 ribu ya. Nah, jika sudah di checklist satu di keranjang seperti ini, kemudian kita ketuk icon ataupun tanda panahnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan beberapa opsi pembayarannya ya. Di atas ada transfer virtual account. Kemudian di sini ada e-money ya. Nah, untuk e-money di sini, ada link aja, GoPay, Genius, OVO, Dana, dan Shopee Pay. Di bawahnya, kita juga bisa men-top up melalui minimarket atau kontor posa seperti Indomaret, Alphamart, dan sebagainya. Lalu di paling bawahnya, kita juga bisa melakukan top up melalui kartu kredit. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, untuk di sini saya akan men-top up ke aplikasi Bayu melalui dompet digital ataupun e-wallet. Nah, di sini disebutnya e-money ya. Jadi, silakan dipilih salah satunya. Untuk di sini saya akan menggunakan dana. Oke, jika sudah dihubungkan dengan dana, di sini kita ketuk lanjutkan pembayaran. Nah, maka kita akan dialihkan ke aplikasi dana ya. Dan pastikan aplikasi dananya mempunyai saldo, agar kita bisa top up ke aplikasi Bayu. Oke, di sini silakan lakukan konfirmasi pembayaran. Ketuk tombol bayar yang ada di bawahnya. Kemudian masukkan kode pin dana. Oke, pembayarannya sudah sukses. Kita cek di aplikasi Bayu. Nah, di sini juga sudah masuk ya, pembayaran berhasil. Jumlah pembayaran yang diterima di sini yaitu 100 ribu rupiah. Dan sekarang bisa diperhatikan di bagian pulsa di sini, kita sudah berhasil melakukan top up ke aplikasi Bayu. Nah, selanjutnya jika ingin membeli paket, di sini kita sudah bisa ya. Untuk caranya di sini ketuk saja di bagian beli paket ataupun beli data. Nah, silakan dipilih untuk paket yang ingin dibeli di sini. Nah, jika ingin membeli paket dan menggunakan metode pembayaran pulsa yang sudah kita top up sebelumnya, kita pilih yang atas ini yang pulsa, kemudian di sini lanjutkan pembayaran. Kemudian untuk cara selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mengisi ataupun top up pulsa di Bayu, silakan disimpan dulu untuk nomor Bayu-nya ya. Nah, silakan di-copy di sini untuk nomor Bayu-nya. Jika sudah berhasil di-copy, kita masuk ke salah satu aplikasi e-wallet. Untuk contoh aplikasi e-wallet yang akan saya gunakan di sini yaitu Dana, kamu juga bisa menggunakan e-wallet lainnya ya, sama seperti yang saya tunjukkan sebelumnya, bisa Gopay, Shopee Pay, dan sebagainya. Kemudian di sini kita ketuk di bagian pulsa dan data. Nah, di sini kita ganti untuk nomor yang ada di sini dengan nomor Bayu ya. Nah, sekarang untuk nomornya di sini sudah muncul nomor Bayu. Bisa dilihat di sebelahnya ada ikon Bayu. Lalu silakan dipilih untuk nominal pulsa yang ingin di-top up ke aplikasi Bayu. Dan pastikan nomornya sudah benar ya. Oke, cukup mantap ya. Top up 100 ribu, di sini kita hanya perlu membayar 99.500. Jika sudah yakin ingin melakukan pembayaran, ketuk tombol bayar di sini, kemudian verifikasi ataupun masukkan pin dari dana, dan kita akan menerima top up 100 ribu di aplikasi Bayu. Jadi guys, itulah dia 2 cara top up kartu Bayu untuk pemula lewat dana versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.